Halo si what's up welcome back again jadi apa kabar kalian semua semoga selalu dan enjoy dengan handphone kentang kalian ya jadi pada hari ini gua bakal kasih gimana cara mengatasi lag di handphone kentang kalian untuk memainkan game berat dan ini adalah cara no root untuk overclock CPU dan performance dari handphone kalian tanpa root ya Jadi kalian bisa menggunakan ini di semua device kalian kentang kalian tanpa ragu-ragu deh kalian nggak usah takut gitu ya baik ke handphone kalian yang belum ngerut gitu yang belum dirut ya ini aman dan kalian bisa lihat juga nanti datanya di CPU Z kalian jadi memang gua enggak kasih CPU Z ya jadi biar cepat aja videonya gitu ya jadi gua jelasin yang intinya aja untuk kalian deh kalian cek aja sendiri di CPU Z berapa clockspeed dari CPU CPU kalian atau berupa mhz ya nanti kalian cek aja sendiri clock speednya berapa setelah memakai aplikasi ini jadi sini ada settingannya banyak ya ada beberapa fitur unggulan juga dari aplikasi ini jadi gua harap kalian semua sampai selesai supaya kalian tahu caranya dan ini bisa berguna dan berfungsi dengan baik di handphone kentang kalian cuy Oke setelah lanjut dan sebelum ke tutorialnya ada baiknya untuk teman-teman yang baru gabung silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyala ke loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial tutorial merek dari channel gua cuy Oke santuy kita lanjut ya di sini untuk kalian downloadnya nanti ada di pin comment silahkan kalian klik aja di kolom komentar ya gua pin di sana ada cara downloadnya Oke kita lanjut aja buka aplikasinya Oke kalau ada pemberitahuan seperti ini kalian abain aja cuy ya abaikan aja gitu oke di sini udah tempelannya seperti ini jadi kalian klik aja ataupun kalian Scroll aja ke samping ya ke samping ke tools ke tweak dan disini kita main di Twix ya di Twix secara setting Twix nya macam apa di sini bakal gua jelasin gitu ya Oke kita lanjut ke multi-tasking disini multi-tasking yang pertama kalian klik aja seperti ini ya oke kalau ada pop-up seperti ini kalian terus aja ya Cok ya kalian terus aja ya kita tidak membutuhkan itu gitu oke dan sini untuk multi-taskingnya I om grouping kalian klik di high aja kalian ikuti settingan gua aja ya kalian ikuti settingan gua aja ada selanjutnya di main for value gua klik di high juga dan lanjut kita kebawah klik bawah ke ZRAM comparisons kalian bisa diaktifkan di 60 ini ZRAM ya ZRAM tambahan gitu untuk eh mesin pembon sekarang udah ada tuh 88GB RAM misalkan itu udah ada pembon ribuan ya gitu ya cuman kita aktifin di 64 aja gitu ya 64 aja oke dan selanjutnya di adjust kernel ini klik ya ya just ini di klik juga dicentang juga dan next kebawah kalian klik di renaice ya renaice ini untuk kita save nah seperti ini oke ini udah kesimpan ya udah kesimpan dan next kita ke selanjutnya kita scroll ke samping di sini ada the file VM ya file VM ini kalian settingnya seperti ini oke oke di VM VM HSS ini kalian setting di kalau gua disini settingnya cuy oke seperti ini mengganggu benar sih ini sebenarnya oke dan di next VM have grow limit di sini settingnya ya sekitar 40-an dasarnya di have start settingnya di sini ya settingnya seperti ini cuy dan ini udah selesai untuk ini ya oke oke dan kita lanjut ke bawah di sini di verification kalian klik aja non ya kalau untuk verification ya yang bagaimana gimana gitu dan jadi sampingnya di sini ya di optimize nya kalian klik verified only nah seperti ini ya dan selanjutnya dan apply dulu ya di sini di data only ini nggak usah ya kita lanjut ke samping lagi ya kita lanjut ya cuy ya oke dan klik nokia pimpin ini ya setelah kalian apply ya settingan ini di sini klik ya untuk kalian save gitu jangan kalian ribut dulu nanti kita ribut di di akhir video gitu ya oke nih kesampingkan aja sini ada pimei kernel ya pimei kernel di sini yang perlu kalian aktifkan ya ini yang pertama di Smartash V2 di brazil and wax dan saatnya di Converse effective Oke lose aktif nah seperti ini ya seperti ini jadi gua kasih cepet aja jadi kalau kalian masih bingung bang nih fungsinya apa nih apa gitu kalian terjemahin aja sendiri di Google atau bagaimana gitu kalian kalian baca aja sendiri di sini bahasa Inggrisnya kalian terjemahin aja karena kalau gua jelasin tuh bakal panjang lebar sih karena keterangan lumayan panjang juga gitu ya biar mempersingkat video aja cepet gitu oke di sini ionya oke sih kalian klik disable iu oke seperti ini schedule nya oke di klik juga ya di vnc nya di vnc kalian klik seperti ini ya ini tunggu fps kalian dan framerate dan grafik kalian bisa smooth gitu enggak patah-patah gitu so oke dan selanjutnya jangan ke render enable ya ini jangan ya ini oke oke dan selanjutnya kita ke samping lagi ya ini udah ya ini udah tentu settingnya kalian klik di apply selected ya apply selected seperti ini kalian klik pop-upnya kalian abaikan aja pop-up itu dan selanjutnya aja kalian klik nocet pimpin ini nah seperti ini ya oke dan saya kita ke samping lagi kita kita scroll samping ya oke seperti ini dan sini yang perlu kali aktifkan adalah hardware acceleration itu memang wajib ya karena kita memang mau nge-boss itu gitu hardwernya gitu ya dalam kliknya seperti ini ya ya Nah seperti ini dan nextnya di CPU rendering dimana nggak semua handphone mempunyai CPU rendering biasanya itu di audio Opsi developer beberapa kali gua kasih Opsi developer ada kebanyakan handphone itu yang enggak punya faksa rendering GPU jadi disini ada gitu ya pagi telepon sekarang tuh nggak ada gitu faksa rendering GPU oke ya klik aja disini yang aktifkan dan saya survive survive ini kalian klik aja surface Oke 16 bit kalau kalian butuh silahkan diaktifin ya kalau gua kagak sih ya oke itu untuk settingan sini ya dan kita seperti samping ya kita samping lagi nah disini disini untuk telepon jadi biarin default aja itu kayak panggilan proxime sensor delay kalau kalian misalkan proximity sensor kalian ataupun juru kalau kalian enggak tahu Giro itu yang mana ya kalian yang gini-girucuk saat kalian main game itu gini-gini nah itu Giro namanya ketika akan arah naim maka ngarah gitu itu Giro namanya kalau misalkan kalian delay ketika kalian goyangin cuman nggak bisa gerak handphone kalian masih ada delaynya gitu enggak langsung mereng gitu kalian bisa setting disini sensor delaynya seberapa gitu ya oke cuma gua enggak ada masalah dengan itu gitu ya oke ini enggak terlalu penting berdua dan ronnya kalian lewatin aja ya oke di sini jangan perlu kalian aktifkan oke xd4 yang ini kira seperti ini cuy dan selanjutnya kalian klik ini penjelasan sedikit ya jadi internal SD card dan eksternal berdua ini jika kalian menyimpan data game kalian di internal silahkan kalian klik di internal ya ketika kalian menyimpan ataupun kalian dan ada juga beberapa orang yang menyimpan data gamenya di eksternal gitu silahkan kalian klik di eksternal gitu ya ini untuk ngebus game kalian dimana kecepatan membaca dari memori tersebut bisa cepat gitu ya jadi gua cempatnya di internal cuy bagian seperti ini oke baterai saving nggak usah diaktifin karena itu untuk hampat performa aja baterai memang hemat HP hampat cepat panas gitu untuk apa cok ya oke itu baterai saving usah diaktifin ya nggak usah diaktifin kamera quality itu setelah hnt ya terserah hnt semua kalau kalian mau selfie atau bagaimana ya kualitas audio dan video kalian jadi high gitu ya jadi kalian bisa aktifin gitu untuk ini karena penjelasannya improve the picture in video recording ya kan kalau kalian mau nge-improvenya ataupun lebih meningkat kualitas gambarnya silahkan dicentang seperti ini ya oke dan selanjutnya selesai dan kita klik apply selected Oke nih kita tunggu dasarnya kalian klik no cap impin nah seperti ini ya no cap impin dan ini udah siap untuk setting annya ya udah siap untuk settingannya dan kalian back aja handphone kalian dan kalian ribut ya kalau kalian enggak tahu ya kalian baik seperti ini ya kalau kalian enggak tahu Bang ribut itu apaan restart murahan ya restart gitu restart kalian klik aja tahan Oke dasarnya kalian pilih mulai ulang ataupun restart ataupun ribut gitu ya dan kalian cek di CPU Z berapa overclock yang kalian dapetin gitu yang ngembus performanya pun kalian gimana dan ini works untuk semua game dan aplikasi coy oke nah seperti itu ya mendapat gua sampaikan gitu silahkan kalian komen aja apa yang kurang kalian pahami nanti bakal gua bantu jelasin sebisa gua gitu ya ya mungkin kalian mau konten apa di next video silahkan komen aja nanti bakal gua bacain ya gitu cuy oke gua harap ini caranya bisa ngebantu kalian untuk mengejalanin game ataupun game-game berat yang OP gimbang di luar sana gitu ya dan begitu aja udah gua jangan lupa like comment and subscribe and see you in the video ciao